Setelah Feng Hao meninggalkan rumah tuan kota, dia kembali ke penginapan. Jelas sekali, Kaisar Le dan yang lainnya masih menunggu kabarnya. Melihat Feng Hao kembali, Kaisar Le sedikit santai. Bagaimana? Apa hasilnya? Kaisar Le tersenyum. Tidak buruk. Dia sudah setuju. Feng Hao menyeringai. Hasil ini sesuai ekspektasinya. Selama Yun Yan tidak bodoh, dia akan menyetujui persyaratannya. Tapi kali ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa Cun Suan juga berada di kota Awan Melayang. Untung dia setuju. Kaisar Le terkekeh. Feng Hao pasti telah meyakinkan tuan kota. Selama dia memberikan pukulan fatal pada saat genting, tidak ada yang bisa memprediksinya. Benar? Aku juga mendengar bahwa kita punya teman lama di kota Awan Melayang. Feng Hao tersenyum misterius. Kaisar Le dan Namong Uji saling bertukar pandang. Kaisar Le agak terkejut, tapi dia dengan cepat menghubungkannya dengan orang yang dibicarakan Feng Hao. Kamu sedang berbicara tentang Cun Suan. Mendengar nama Cun Suan, Feng Hao tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Ekspresi lucu muncul di wajahnya. Tetapi orang itu sedang bersembunyi. Kita harus menemukannya terlebih dahulu. Haha, orang itu sebenarnya ada di sini. Ini akan menyenangkan. Aku harus menangkapnya dan menghajarnya dengan baik. Namong Uji tertawa. Namong Uji juga tertawa terbahak-bahak. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Cun Suan sejak awal. Terakhir kali di Pegunungan Seribu Gajah, dia hampir menjebak mereka. Segalanya menjadi menarik. Kaisar Le menyipitkan matanya. Jika Cun Suan berada di kota awan melayang, mereka bisa mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Lagi pula, menurut apa yang aku tahu, adik perempuan penguasa kota ada di tangan Cun Suan. Alasan mengapa Cun Suan tidak bergerak selama periode waktu ini adalah karena dia sedang menunggu para ahli abadi bergegas datang. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dengan kata lain, kita harus menemukan Cun Suan sebelum para ahli imortal tiba. Kaisar Le merenung sejenak. Dia sangat pintar dan segera menghubungkan titik-titik itu dengan Feng Hao. Ya, kuncinya adalah kita mengetahui keberadaan Cun Suan, tetapi dia tidak mengetahui bahwa kita mengetahuinya. Feng Hao menyeringai. Ekspresi senang muncul di wajahnya, seolah dia sedang merencanakan sesuatu. Tetapi kota awan melayang itu sangat besar. Aku khawatir akan sedikit sulit menemukan orang yang tersembunyi dengan baik. Namun uji mengusap bagian belakang kepalanya dan berkata, Hal ini tidak salah. Kota awan melayang ini tidaklah kecil. Jika mereka ingin menemukan seseorang, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Mendengar kata-kata Namong uji, Yuehuang dan Feng Hao berpikir keras. Namong uji benar. Tidak diragukan lagi ini adalah tugas yang sulit. Selain itu, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka tidak tahu kapan para ahli tahap abadi akan turun, jadi mereka harus bertindak sebelum mereka tiba. Namun, saat ini, suara jelas Xiao Meng terngiang di benak Feng Hao. Saya dapat membantu Anda menemukan Chun Suan itu. Kemunculan suara Little Meng yang tiba-tiba menyebabkan Feng Hao tertegun sejenak. Segera setelah itu, kegembiraan liar muncul di hati Feng Hao saat dia diam-diam bertanya, Meng kecil, kamu punya cara. Xiao Meng melompat keluar dan duduk di bahu Feng Hao. Saya bisa. Saya bisa merasakan gelombang energinya. Selain itu, dia juga mengembangkan hukum ruang angkasa. Anda seharusnya bisa merasakannya juga. Benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Mata Feng Hao berbinar. Chun Suan mengembangkan hukum luar angkasa. Jika dia bisa menemukan lokasi tepatnya, maka secara alami dia juga bisa merasakannya. Bagaimanapun, mereka berdua pernah bertarung sebelumnya. Selain itu, Feng Hao memiliki kesan mendalam terhadap gelombang energi Chun Suan. Ketika Feng Hao memikirkan hal itu, dia mengambil keputusan. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Kaisar Le dan yang lainnya, Saya punya cara. Ke arah mana? Kaisar Le tercengang. Terkadang, dia sangat penasaran dengan apa yang ada dalam pikiran Feng Hao. Dia sebenarnya bisa memikirkan cara dengan begitu cepat. Dia benar-benar monster. Aku pernah melawannya sebelumnya. Dia mengembangkan hukum ruang angkasa. Aku bisa menggunakan undulasi hukum ruang angkasa untuk menemukannya. Feng Hao berkata dengan bangga, Meskipun itu akan memakan waktu, itu lebih baik daripada mencari jarum ditumpukan jerami. Tapi kalau begitu, bukankah kamu harus mencari di seluruh kota awan melayang? Yunamong Wuoki juga terkejut. Itu ide yang bagus, tapi agak tidak realistis. Tidak ada jalan lain. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. Meskipun kota awan melayang ini cukup besar, tidak perlu lebih dari satu hari untuk berjalan sambil merasakan lingkungan sekitar. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Bagaimana kalau ini? Kamu istirahat dulu. Saat fajar tiba, kita bertiga akan berangkat bersama. Mari kita lihat apakah kita bisa mengetahui keberadaan Chun Suan. Kaisar Lai segera mengambil keputusan karena merasa saran Feng Hao memang satu-satunya jalan keluar dari kesulitan ini. Feng Hao menganggup. Dia sibuk hampir sepanjang malam dan butuh istirahat. Belum lagi dia mungkin harus bertarung besar besok. Begitu dia menemukan keberadaan Chun Suan, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Beberapa saat kemudian, semua orang meninggalkan kamar Feng Hao dan pergi beristirahat. Lagi pula, mereka sibuk hampir sepanjang malam. Mereka perlu mencari kesempatan untuk beristirahat agar dapat memulihkan semangat mereka untuk pertempuran yang mungkin terjadi pada siang hari. Setelah semua orang pergi, Feng Hao duduk bersila dan memasuki kondisi kultifasi. Pada tingkat kultifasinya, tidak masalah apakah dia tidur atau tidak. Selama proses kultifasi, ia juga dapat memulihkan kekuatannya. Pada malam ini, seluruh kota awan melayang sedang gempar. Seseorang telah menyusup ke rumah wakil komandan. Tak lama kemudian, kabar seseorang menyusup ke rumah gubernur kota pun tersebar. Dalam sekejap, seluruh kota awan melayang menjadi sangat aneh. Berita tentang seseorang yang menyusup ke kota tidak perlu menyebar. Baik wakil komandan maupun Yun Yan memiliki cara masing-masing untuk segera mengetahui apa yang terjadi pada pihak lain. Namun, kedua belah pihak tetap diam kali ini. Tentu saja, hal ini melebihi ekspektasi banyak orang. Ini juga alasan kenapa suasananya begitu aneh. 2722 Ketika fajar tiba dan matahari yang menyilaukan menyinari kota awan melayang, Feng Hao perlahan membuka matanya dan terbangun dari kondisi kultifasinya. Kelelahan di wajahnya benar-benar hilang. Feng Hao perlahan berdiri dan dengan malas meregangkan pinggangnya. Dia juga menghela nafas lega, mengeluarkan udara kotor. Segera, seluruh tubuhnya terasa segar. Di saat yang sama, pintu kamar dibuka lagi. Le Huang dan Nan Feng Wuji masuk. Setelah beberapa saat istirahat, keduanya secara alami pulih ke kondisi puncaknya. Ayo bersiap-siap untuk bergerak. Siapa tahu, mungkin akan ada pertempuran besar lagi hari ini. Feng Hao tersenyum ketika dia melihat dua orang yang penuh energi. Tidak ada yang bisa bertarung denganku hari ini. Sudah lama sekali aku tidak bertarung. Nan Feng Wuji menyeringai, wajahnya dipenuhi niat bertarung. Haha, bagaimanapun juga Chun Suan adalah milikku. Aku tidak peduli dengan hal lain. Feng Hao terkekeh dan langsung memanggil. Pasti akan ada pertarungan antara dia dan Chun Suan, dan itu tidak bisa dihindari. Le Huang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka akan memutuskan kapan waktunya tiba. Pasti ada peluang untuk bertarung. Baiklah, ayo pergi. Segera, mereka bertiga sekali lagi mengubah penampilan mereka sepenuhnya. Baru setelah itu mereka keluar dari penginapan. Lagipula, setelah kejadian kemarin, sudah cukup banyak orang yang mengingat penampilannya. Demi kenyamanan, tentu saja mereka harus mengubah penampilan lagi. Mereka bertiga berjalan di jalanan kota Awan Melayang. Meskipun masih ada penjaga yang berpatroli di mana-mana, dan suasananya jauh lebih tegang hari ini, hal itu tidak menghalangi apa yang ingin dilakukan Feng Hao dan yang lainnya. Yang ingin dilakukan Feng Hao adalah terus berjalan di kota Awan Melayang. Jika dia merasakan riak spasial yang tidak biasa, kemungkinan besar itu terkait dengan Chun Suan. Xiaomeng, apakah ada riak energi yang mencurigakan di area ini? Setelah berjalan beberapa saat, Feng Hao terus bertanya pada Xiaomeng. Saat ini, Xiaomeng sedang duduk di bahu Feng Hao. Dia tidak pernah berhenti mencari sambil mengikuti jejak Feng Hao. Xiaomeng tidak mengatakan apapun dan hanya menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Feng Hao hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya dan terus berjalan. Waktu berlalu dengan cara ini, Feng Hao dan yang lainnya telah menjelajahi lebih dari separuh kota Awan Melayang. Namun sayang sekali mereka masih belum menemukan apapun. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah berjalan melewati separuh kota Awan Melayang, yang tidak disangka Feng Hao adalah saat mereka mencari, Yun Yan mengikuti di belakang mereka dan mengawasi mereka dari jauh. Selain Yun Yan, ada seorang wanita misterius. Menurutmu apa yang sedang mereka lakukan? Ketika Yun Yan melihat tindakan Feng Hao dan kelompoknya, dia mengerutkan alisnya. Meskipun Feng Hao dan kelompoknya sekali lagi mengubah penampilan mereka, itu tidak menjadi masalah baginya yang selama ini memperhatikan Feng Hao. Penampilan bisa diubah, begitu pula aura. Namun, Yun Yan masih punya caranya sendiri dalam mengidentifikasi orang. Sejak Feng Hao meninggalkan penginapan, dia telah mengikutinya. Hal ini mengkhawatirkan saudara perempuannya. Saya tidak yakin. Sepertinya mereka menggunakan metode aneh untuk merasakan sesuatu. Wanita misterius itu juga mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak mengerti apa yang Feng Hao coba lakukan. Sejujurnya, saya sedikit menyesal telah menyetujui orang ini. Wajah cantik Yun Yan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Meskipun Feng Hao memberinya perasaan bahwa dia tidak terduga, pemandangan di depan matanya tampaknya tidak terlalu dapat diandalkan. Kita lihat saja, wanita misterius itu juga tidak berdaya. Namun, tidak ada jalan bagi mereka untuk mundur. Tentu saja, mereka hanya bisa menonton. Feng Hao dan Le Huang tidak memperhatikan dua orang di belakang mereka. Ini karena jarak mereka agak jauh dan Yun Yan tidak pernah mengikuti mereka. Sebaliknya, dia sengaja menjaga jarak aman. Ditambah lagi, Yun Yan telah menyamar kali ini. Pada saat ini, setelah mencari setengah hari, Feng Hao masih tidak dapat menemukan apapun, menyebabkan hatinya merasa agak tidak berdaya. Permaisuri Le dan Namong Uji saling pandang dan mengangkat bahu. Namun, mereka tidak punya pilihan selain terus mencari. Ketika Feng Hao tiba di suatu daerah, Xiao Meng, yang selama ini terdiam, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, ada yang tidak beres dengan lingkungan sekitar 10 mil. Setelah mendengar kata-kata Little Meng, Feng Hao tiba-tiba terdiam. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Akhirnya ada solusinya. Segera, Feng Hao mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa bangunan dan orang-orang yang berjalan di jalan semuanya menimbulkan perasaan tidak berdaya. Sebagian besar rumah sangat sederhana dan sederhana. Apalagi orang-orang yang berjalan di jalan itu semuanya berkulit kuning dan berpakaian sederhana. Itu sedikit tidak pada tempatnya dibandingkan dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Seolah-olah dia memasuki kota lain. Tempat apa ini? Feng Hao melihat sekeliling dengan heran dan bertanya pada Le Huang. Kalau tidak salah, ini pasti daerah kumuh. Setiap kota punya sudut seperti ini. Ini tempat tinggal keluarga yang tidak punya banyak uang. Bahkan di dunia penglai, tidak semua orang ahli. Le Huang melihat sekeliling dan menjelaskan. Kamu tidak mungkin mengatakan bahwa Cun Suan bersembunyi di tempat ini, kan? Kata Namong Wu Ji sambil mengerutkan kening. Setelah melihat sekeliling, dia merasa kemungkinannya tidak besar. Mengingat karakter Cun Suan yang arogan, bagaimana dia bisa merendahkan dirinya untuk bersembunyi di tempat seperti ini? Tidak ada yang mustahil. Tempat seperti ini mungkin bisa menjadi tempat persembunyian yang bagus untuknya. Feng Hao juga tersenyum tipis. Pada saat ini, Meng kecil sudah merasakan adanya fluktuasi yang tidak biasa dalam radius 10 mil. Ini membuktikan kemungkinan seperti itu ada. Meskipun dia tidak yakin, dia tetap harus pergi dan mencari. Saat ini, Meng kecil sudah menemukan area yang sulit. Selanjutnya, terserah Feng Hao. Dia secara alami memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang fluktuasi energi Cun Suan. Selama Cun Suan memang ada di area ini, dia pasti memiliki kesempatan untuk menemukannya. Kelompok Feng Hao telah muncul di daerah kumuh kota Awan Melayang. Jika itu orang lain, mereka tidak akan pernah mengira Cun Suan akan bersembunyi di tempat seperti itu. Namun, kesimpulan yang mereka dapatkan adalah bahwa Cun Suan mungkin ada di area ini. Ini adalah satu-satunya tempat yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Bahkan Yun Yan tidak menduganya. Dilihat dari kecepatan mereka, mereka tampaknya melambat. Terlebih lagi, mereka terus menerus mencari di sekitar. Mungkinkah Cun Suan akan tinggal di tempat seperti itu? Yun Yan memandang wanita misterius di sampingnya dengan ekspresi bingung. Wanita misterius itu mengerutkan alisnya. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan nada tidak yakin, saya tidak yakin. Namun, saya tidak memperhatikan area ini saat itu. Jika Cun Suan memilih untuk tinggal di tempat seperti itu, itu pasti mungkin. Oh, Yun Yan mengungkapkan ekspresi heran. Dia merenung sejenak sebelum sudut bibirnya melengkung. Kalau begitu, ayo terus ikuti dia. Siapa tahu, kita mungkin bisa mendapatkan panen yang tidak terduga. Pada saat ini, kelompok Feng Hao tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan. Saat mereka berjalan, mereka juga mengamati dengan cermat semua riak energi yang tidak biasa di sekitar mereka. Riak energi hukum ruang angkasa sangat berbeda dengan riak energi lainnya. Ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dirasakan oleh Feng Hao, yang juga telah mempelajari hukum luar angkasa. Setelah berjalan jauh, Feng Hao tiba-tiba terhenti. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Le Huang. Seharusnya ada di sekitar sini. Ya, kamu sudah merasakannya. Ketika permaisuri Yue dan Namong Wuji mendengar kata-katanya, ekspresi muram muncul di wajah mereka. Jika mereka benar-benar berada di sekitar, maka mereka harus menghadapi pertempuran. Saya bisa merasakan riak energi spasial yang cukup kuat. Meski telah ditekan, saya masih bisa merasakannya. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, mereka bertiga berpura-pura tenang dan mulai mengamati sekelilingnya. Lihat, ada yang aneh dengan halaman depan. Tiba-tiba Namong Wuji berkata, Feng Hao dan Le Huang segera melihat ke arah yang ditunjuk Namong Wuji. Itu adalah halaman di sudut jalan. Tidak ada bedanya dengan bangunan biasa. Itu juga sangat bobrok. Namun, yang aneh adalah orang-orang dapat melihat dengan jelas orang-orang yang keluar masuk gedung tersebut. Pakaian mereka sepertinya berbeda dengan gaya orang-orang di sini. Kamu tidak salah kali ini. Ada yang aneh dengan halaman itu. Permaisuri Yue memejamkan mata dan merasakan sesaat sebelum dia tersenyum, setidaknya ada 10 aura kuat di halaman itu. Iya, fluktuasi hukum luar angkasa berasal dari sana. Feng Hao menyeringai. Kemudian, dia menatap mereka berdua dan berkata, sepertinya kita akhirnya menemukan Chun Suan. Aku ingin tahu ekspresi luar biasa seperti apa yang akan dia tunjukkan saat dia melihat kita. Permaisuri Yue terkekeh dan mengungkapkan ekspresi jahat. Singkatnya, berhati-hatilah. Pasti ada seorang ahli yang menjaganya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang terpilih, jadi kita tidak boleh gegabuh. Senyuman di wajah Feng Hao berangsur-angsur memudar. Kaisar Le dan Namong Wu Ji menganggupkan kepala. Segera setelah itu, mereka bertiga berjalan menuju halaman, sengaja atau tidak sengaja. Tindakan mereka tentu saja menarik perhatian Yun Yan dan Namong Wu Ji. Segera setelah itu, mereka berdua dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Sepertinya ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Beberapa orang di sekitar secara tidak sadar memperhatikan kita. Saat Feng Hao sedang berjalan, dia mengamati situasi di sekitar halaman. Benar saja, dia menemukan bahwa bahkan di sekitar halaman, masih ada beberapa orang yang menyamar sebagai penjaga. Mereka hanya sekelompok badut. Apa yang perlu ditakutkan? Permaisuri Yue menyeringai. Dia tidak peduli dengan beberapa orang di luar. Namun, ketika mereka bertiga hendak mendekati halaman, para penjaga akhirnya tidak tahan lagi. Tak lama setelah itu, tiga hingga lima orang saling bertukar pandang dan muncul di depan Feng Hao, menghalangi jalan mereka. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Enyahlah. Yang memimpin mereka adalah seorang pria kekar dengan aura mengesankan yang terpancar dari tubuhnya. Dia sebenarnya adalah seorang kaisar agung. Ini berarti halamannya tidak sesederhana kelihatannya. Feng Hao, permaisuri Yue dan yang lainnya tidak memperhatikan lima orang yang menghalangi jalan mereka. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan menyeringai. Enyahlah. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa aku datangi. Kau mendekati kematian. Bunuh mereka. Melihat sikap Feng Hao, pria kekar itu sangat marah. Dia segera menyerang dengan kecepatan kilat, berniat menangkap dan membunuh Feng Hao dan yang lainnya. Namun, jelas ini adalah keputusan yang paling mereka sesali. Feng Hao bahkan tidak menggunakan sedikitpun budidayanya. Hanya dalam beberapa putaran, dia menjatuhkan beberapa orang. Meskipun mereka adalah kaisar agung, mereka tidak berarti apa-apa bagi Feng Hao saat ini. Setelah mengalahkan orang-orang ini, terlihat jelas bahwa Feng Hao dan kelompoknya mendekati halaman. Di belakang mereka, mata Yun Yan bersinar terang. Tentu saja, dia telah melihat semua yang baru saja terjadi. Ini pasti tempat tinggal Chun Suan. Bahkan para penjaganya setingkat kaisar agung. Selain sian-sian, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini, kata Yun Yan lembut. Namun, seseorang bisa merasakan niat membunuh dari suaranya. Iya, sian-sian adalah kaisar agung. Jangan tidak sabar. Kami akan menunggu sampai akhir untuk menunjukkan diri. Wanita misterius itu jauh lebih tenang. Dia melirik Yun Yan, memberi isyarat padanya untuk tidak bersikap impulsif. Iya saya tahu. Namun, Feng Hao ini memang punya triknya sendiri. Kami sudah mencari begitu lama tanpa hasil, namun dia berhasil menemukan kami dengan begitu mudah. Harus saya katakan, dia sangat sulit dibaca. Yun Yan juga perlahan menjadi tenang. Meskipun sebelumnya dia memiliki beberapa pendapat tentang Feng Hao, sekarang kebenaran ada di depan matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Tugas yang telah lama dia dan yang lainnya kerjakan dengan susah payah, jatuh ke tangan Feng Hao, dan dia dengan mudah berhasil. 2.724 Adapun dua orang yang mengikuti di belakangnya, Feng Hao tentu saja tidak tahu tentang mereka. Namun, mereka sudah sampai di pintu masuk halaman. Feng Hao tersenyum. Dia jelas tahu bahwa orang-orang di dalam menyadari kedatangan mereka. Sepertinya aku tidak bisa bersikap sopan lagi pada mereka. Feng Hao menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia dengan keras menendang keluar dan langsung menendang pintu, membuat suara keras. Gerbang halaman yang semula bobrok sudah lama rusak. Bagaimana ia bisa menahan tendangan Feng Hao? Dengan suara keras, gerbang itu berubah menjadi serpihan kayu dan terbang mundur di udara. Begitu pintunya dibobol, beberapa suara mendesis tiba-tiba terdengar dari dalam. Feng Hao dan yang lainnya masuk secara terbuka dari pintu dan segera menemukan sekelompok orang memegang pisau tajam di tangan mereka, memandang mereka dengan ekspresi galak. Lima kaisar agung, dan sisanya hanyalah kentang goreng kecil di puncak sein level. Yue Huang melirik sekilas dan menganalisis budidaya kelompok di depannya. Dia segera menggelengkan kepalanya. Pantas saja Chun Suan ingin tinggal di tempat seperti itu. Bahkan jika dia berada di sisinya, dia mungkin tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat dia gunakan. Menghadapi situasi seperti itu, dia harus menoleransinya. Oleh karena itu, tinggal di daerah kumu adalah pilihan terbaik. Jika dia ketahuan, kekuatan istana tuan kota saja sudah cukup untuk menghadapinya. Siapa kamu? Beraninya kamu melanggar hak milik pribadi. Sekelompok orang berteriak dengan tegas. Mereka menemukan bahwa aura yang dipancarkan dari tiga orang di depan mereka sangatlah menakutkan. Bahkan lima kaisar besar ditekan sampai mati lemas. Aku tidak mencarimu. Biarkan Chun Suan keluar. Aku tidak ingin membuang waktu lagi bersamamu. Segera, Feng Hao juga sedikit mengangkat kepalanya. Mata dinginnya menyapu seluruh kelompok. Segera, semacam ketakutan muncul di hati kelompok itu. Kamu tahu siapa dirimu. Namun, tentu saja mustahil bagi mereka untuk mengakui bahwa Chun Suan ada di sini. Faktanya, sebagai kekuatan luar dari aliansi abadi, mereka tidak mengetahui identitas orang yang muncul di sini. Wu Ji, aku serahkan orang-orang ini padamu. Permaisuri Le juga menyeringai dan menepuk bahu Namong Wu Ji. Astaga, tak disangka sekelompok udang kecil akan membutuhkan yang mulia untuk mengambil tindakan. Apa kalian harus begitu tidak tahu malu? Namong Wu Ji memutar matanya, memandang kaisar Le dengan jijik. He he, ayo kita cari. Bagaimana jika si brengsek Chun Suan itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Permaisuri Le tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Feng Hao sebelum mereka berdua menembak, berniat menutup halaman secepat mungkin. Pergi, hentikan mereka. Kelompok itu jelas tidak bisa menyaksikan kelompok tiga orang Feng Hao melakukan apa yang mereka suka. Mereka mengertakkan gigi, mengangkat pisau tajam di tangan mereka, dan menyerang ke depan dalam upaya menghentikan Feng Hao dan Permaisuri Le. Namun, pada saat ini, Namong Wu Ji berdiri dengan enggan dan berkata kepada sekelompok orang, jangan lari. Lawanmu adalah aku. Feng Hao tentu saja tidak tertarik pada pertempuran tingkat seperti itu. Segera, dia dan Le Huang melompat ke dalam halaman dengan tujuan mencari. Namun, aura agung tiba-tiba meletus pada saat ini. Kemunculan aura ini menyebabkan Permaisuri Le dan Feng Hao terdiam sejenak. Segera setelah itu, mereka bertukar pandang dan menunjukkan senyuman. Itu benar-benar ada di sini. Feng Hao tersenyum. Mereka tidak perlu lagi melanjutkan pencarian, karena sudah ada yang melompat keluar. Sesaat kemudian, suara agung perlahan terdengar di halaman, menyebabkan ekspresi Feng Hao dan Permaisuri Le berubah menjadi serius. Aku benar-benar meremehkan kalian. Tak kusangka kalian benar-benar bisa menemukan tempat ini. Ruang perlahan terdistorsi sebelum sosok muncul secara bertahap. Anehnya, itu adalah kaisar yang mendalam. He he, kalian membuat rencana yang bagus. Tak disangka kalian benar-benar menemukan tempat ini untuk menetap. Di mana Chun Suan suruh dia keluar. Ketika Feng Hao melihat penguasa yang mendalam, dia tidak terkejut. Itu karena dia sudah menduga pasti akan ada ahli yang melindungi Chun Suan. Sangat disayangkan kalian berdua berhasil melarikan diri terakhir kali. Kaisar yang mendalam dengan acu-ta'acu melirik Feng Hao dan Permaisuri Le. Meskipun keduanya menyembunyikan penampilan mereka, kaisar yang mendalam dapat merasakan bahwa mereka berdua memang Feng Hao. Itu karena hanya Feng Hao yang memiliki kemungkinan menemukan tempat ini. Namun, kaisar yang mendalam juga terkejut karena Feng Hao mengetahui keberadaan Chun Suan. Dari kelihatannya, jejak mereka tidak 100% dirahasiakan. Orang tua, kamu masih membicarakan masalah ini. Aku masih belum melunasi utangnya denganmu. Permaisuri Le mencibir dan menunjukkan tatapan jahat. Dia memandang kaisar yang mendalam dan berkata, saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya terakhir kali untuk menghormati Anda sebagai senior. Kali ini, saya ingin meminta bimbingan dari Anda. Feng Hao melihat sekeliling dari samping. Targetnya adalah Chun Suan, jadi dia tentu saja tidak akan memperhatikan kaisar yang mendalam. Meskipun budidaya kaisar yang mendalam tidak lemah, dia tidak tertarik padanya. Bagaimanapun, dia adalah lawan Permaisuri Le. Chun Suan, kura-kura ini, juga bersembunyi saat dia melihatku. Feng Hao menyeringai dan mengungkapkan ekspresi yang bukan senyuman atau senyuman. Omong kosong, Feng Hao, jangan berpikir bahwa kamu dapat menekanku hanya karena kamu telah mencapai tahap master ilahi. Saat Feng Hao mengucapkan kata-kata itu, Chun Suan tidak bisa menahan diri lagi dan meraung marah, seperti yang diharapkan Feng Hao. Sesaat kemudian, tubuh Chun Suan secara alami muncul di samping kaisar yang mendalam. Melihat Chun Suan dipaksa keluar begitu saja, Le Huang tidak bisa menahan tawa. Orang macam apa Chun Suan itu? Feng Hao memaksanya keluar hanya dengan beberapa kata. Pada saat ini, bahkan penguasa besar di sampingnya memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jelas sekali, kecerdasan Chun Suan agak rendah. Kata-kata Feng Hao telah memaksanya keluar. Saya ingin melihat trik apa lagi yang Anda miliki. Saya mampu membuat Anda tidak berdaya ketika saya masih seorang kaisar surgawi. Sekarang saya adalah seorang guru ilahi. Saya ingin melihat trik apa lagi yang Anda miliki. Angkat lengan bajumu. Feng Hao tersenyum. Dia tentu saja tidak takut akan hal ini. Wajah Chun Suan langsung berubah muram. Kata-kata Feng Hao telah menyentuh titik sakitnya. Adegan di kolam transformasi naga merupakan penghinaan yang tak terlupakan baginya. Dia, seorang guru ilahi, sebenarnya ditekan oleh Feng Hao. 2.725 Saat ini, Chun Suan sudah sangat marah. Feng Hao sebelumnya hanyalah seekor semut di matanya. Jika bukan karena perlindungan musim semi, bagaimana mungkin dia, Feng Hao, memiliki kesempatan untuk memamerkan kehebatannya di hadapannya hari ini. Tapi Chun Suan lupa bahwa Feng Hao hanyalah seorang kaisar agung di masa lalu, yang membuatnya merasa agak tidak nyaman. Sekarang Feng Hao telah menerobos ke alam master ilahi, dia berada di alam yang sama dengannya. Kesenjangan di antara mereka dapat diabaikan karena Feng Hao praktis tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama. Chun Suan paling mahir dalam hukum luar angkasa, tetapi Feng Hao juga memiliki hukum luar angkasa. Apalagi Feng Hao juga memiliki hukum waktu yang bisa dikatakan lebih unggul dari hukum ruang. Hanya berdasarkan kekuatan saja, Feng Hao sudah mampu menekannya sepenuhnya, apalagi ketika keduanya memiliki ranah kultivasi yang hampir sama. He he, aku serahkan anak ini padamu. Aku akan berurusan dengan permaisuri yang mendalam. Kaisar Le menyeringai. Dia tahu bahwa Feng Hao dan Chun Suan memiliki dendam, jadi dia tidak ikut campur dan pergi mencari permaisuri yang mendalam. Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya, tetapi matanya berangsur-angsur berkembang dengan niat membunuh yang sedingin es saat dia menatap lurus ke arah Chun Suan. Dia pernah berkata bahwa dia harus membunuh Chun Suan dengan tangannya sendiri. Permaisuri yang mendalam mengerutkan kening. Dia bisa melihat lebih jelas dari siapapun bahwa pertumbuhan Feng Hao telah jauh melebihi ekspektasi semua orang. Bahkan jika Chun Suan bisa menggunakan metodenya sendiri untuk membuka segel kekuatan di tubuhnya, dia mungkin bukan tandingan Feng Hao. Tunggu, jangan bentrok langsung. Permaisuri yang mendalam meninggalkan kata-kata acu-ta'acu ini dan menatap lurus ke arah Kaisar Le. Meskipun dia tidak menyukai Chun Suan dan bahkan membencinya, dia harus mengakui bahwa tanggung jawabnya kali ini adalah melindungi Chun Suan. Ketika Chun Suan mendengar ini, wajahnya yang pucat menjadi semakin berubah. Dia menatap tajam ke arah Kaisar yang mendalam. Bahkan Kaisar yang mendalam tidak menganggapnya tinggi. Bagaimana dia bisa menelan amarah di dalam hatinya? Dia tidak percaya bahwa Feng Hao memiliki cara yang menantang surga. Hukum waktu memang berada di atas hukum ruang, tapi lalu kenapa? Alasan mengapa hukum waktu musim semi dapat menekannya adalah karena hukum waktu musim semi jauh lebih tua daripada Feng Hao. Tepat pada saat ini, di luar halaman, Yun Yan secara alami memperhatikan penampilan Chun Suan. Segera, wajahnya yang cantik berubah menjadi beku ketika niat membunuh muncul di matanya. Seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan hendak menyerang. Namun, pada saat ini, wanita misterius di sisinya menghentikannya lagi dan memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabuh. Masih ada gu abadi di tubuhmu. Jika kamu muncul sekarang, itu akan membawa akhir yang sangat buruk, kata wanita misterius itu dengan jelas. Karena orang yang menanam gu abadi di Yun Yan adalah permaisuri yang mendalam. Jika Yun Yan muncul saat ini, dia pasti akan diancam oleh kaisar yang mendalam. Dia bahkan mungkin membawa masalah pada Feng Hao dan yang lainnya. Jika itu masalahnya, lupakan menyelamatkan adiknya, rencana Feng Hao mungkin akan hancur. Ketika Yun Yan mendengar ini, dia berkeringat dingin. Wanita misterius itu benar, ada fu abadi di tubuhnya dan itu tidak boleh muncul dengan mudah. Jika tidak, permaisuri yang mendalam pasti bisa menggunakan gu abadi di tubuhnya untuk mengendalikannya. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan adiknya, dia juga akan menunda rencananya. Sial, kita tunggu sebentar lagi. Adikku pasti ada di dalam. Yun Yan mengertakan gigi dan berkata, meskipun dia sangat ingin menyelamatkan adiknya, dia tidak punya pilihan lain dalam situasi saat ini. Dia hanya bisa terus menunggu dengan sabar. Saat ini, di halaman, Namong Uji dengan cekatan telah menangani sekelompok orang di depannya. Segera, dia menatap mereka dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Mereka berdua setidaknya bisa bertarung untuk sementara waktu, tetapi orang-orang di depannya terlalu lemah dan bisa ditangani dalam dua hingga tiga gerakan. Namun, dia tidak santai. Pandangannya tertuju pada Lehuang karena dia tahu bahwa Lehuang sedang berurusan dengan permaisuri yang mendalam. Sebagai salah satu tetua organisasi abadi, dia adalah eksistensi yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi penguasa. Meskipun budidaya Lehuang tidak lemah dan dia juga memiliki senjata ilahi seperti pedang sekuler, masih agak sulit baginya untuk melawan Lehuang. Karena itu, dia bersiap. Jika Lehuang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia akan dapat dengan cepat mendukungnya. Chun Suan tidak ragu-ragu saat ini. Meskipun dia sangat marah di dalam hati, dia juga merasakan bahwa Feng Hao tidak mudah untuk dihadapi. Kembali ke kolam transformasi naga, Feng Hao telah menggunakan hukum waktu untuk menekannya. Sekarang Feng Hao telah menembus tahap master ilahi, dia pasti akan lebih percaya diri dalam menghadapinya. Tak lama setelah itu, Chun Suan mengeluarkan raungan lembut dan membentuk segel aneh dengan tangannya. Tiba-tiba, sebuah tanda muncul di antara alisnya. Itu adalah asal-muasal warisan hukum Tata Ruang di dalam tubuhnya. Setelah munculnya tanda ini, kekuatan di dalam tubuh Chun Suan seperti binatang buas yang terbangun, meningkat dengan cepat, memberikan perasaan yang sangat menakutkan kepada orang-orang. Mata Chun Suan dipenuhi dengan warna emas samar, sementara ruang di sekitarnya perlahan menunjukkan tanda-tanda distorsi. Sekilas, Chun Suan tampak seolah-olah ada di ruang tanpa akhir. He he, ini jurusnya lagi. Sepertinya kamu tidak punya banyak kemampuan selain hukum Tata Ruang. Setelah melihat ini, Feng Hao dengan dingin tersenyum. Dia sudah pernah mengalami metode seperti ini sebelumnya. Memang benar, pihak lain dapat mengandalkan kekuatan di dalam tubuhnya untuk membuka segel dan mendapatkan dorongan yang sangat besar dalam waktu singkat. Namun kali ini, ia tidak merasa takut sama sekali, karena selain hukum Tata Ruang dan duniawi, ia juga memiliki seni pemisah surga. Setidaknya, dalam situasi saat ini, begitu Feng Hao mengaktifkan seni pembelah surga, dia akan mampu memperkuat kekuatannya setidaknya tiga kali lipat. Peningkatan tiga kali ini sudah cukup bagi Feng Hao untuk yakin bahwa dia bisa menantang kaisar yang mendalam tanpa kalah, apalagi Chun Suan. Namun, apakah seni pemisahan surga berhasil dipicu akan bergantung pada keberuntungan. Bahkan Feng Hao tidak yakin dia bisa memicu seni pemisahan surga kapan saja. Namun, dia tidak merasa cemas saat ini. Selain seni membelah surga, cara lainnya sudah cukup untuk membuat Chun Suan pusing. Berdengung 2726 Saat api ilahi sembilan warna muncul di tangan Feng Hao, udara di sekitarnya tanpa sadar dipenuhi dengan panas yang membuat jantung berdebar-debar. Feng Hao tersenyum dingin. Segera setelah itu, dia menginjak kakinya dan menghilang dari tempatnya. Hukum luar angkasa Dalam sekejap, Feng Hao telah melewati jarak antara dia dan Chun Suan. Cahaya ilahi sembilan warna yang terik tiba-tiba merobek udara dan dengan kejam menghantam tubuh Chun Suan. Riak yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus muncul di angkasa. Sesaat kemudian, bahkan menyebabkan ruangan itu terkoyak, memperlihatkan beberapa retakan hitam. Ini pertanda mereka berdua menggunakan hukum luar angkasa untuk bertarung. Benar saja, serangan Feng Hao meleset. Api ilahi sembilan warna yang membara melewati tubuh Chun Suan dan tidak mengenainya. Sebaliknya, Chun Suan sudah memulai serangan baliknya. Feng Hao secara alami berharap serangannya akan meleset. Pihak lain juga sangat mahir dalam hukum luar angkasa. Sangat sulit untuk menyerang pihak lain secara langsung. Segera, tubuh Chun Suan menghilang dari tempatnya. Feng Hao mengerutkan kening. Tubuhnya sedikit gemetar. Segera setelah itu, sebuah lubang tiba-tiba terbuka di ruang kosong. Sebuah kekuatan tak kasat mata merobek udara dan menyerang. Feng Hao meliriknya dengan dingin. Segera, dia dengan kasar melambaikan lengan bajunya. Api ilahi sembilan warna dengan ganas menyerang ke depan dengan kecepatan kilat. Api ilahi sembilan warna mengandung kekuatan penghancur tertinggi dari murka surga. Segera, ia dengan santai melesat melintasi ruang, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur dalam sekejap, memperlihatkan kehampaan yang gelap. Hal ini terjadi dalam sekejap mata. Namun, keduanya sudah bertukar beberapa pukulan. Apalagi mereka berimbang. Sangat sulit bagi dua orang yang mahir dalam hukum ruang untuk menyentuh sudut pakaian pihak lain. Feng Hao sebenarnya sangat mahir dalam hukum luar angkasa. Yun Yan, yang menonton dari jauh, merasakan getaran misterius dari hukum luar angkasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan ketenangannya. Entah itu dia atau wanita misterius di sebelahnya, keduanya dapat dengan mudah memanipulasi hukum ruang angkasa. Keduanya bisa dikatakan berasal dari master yang sama. Saat itu, Tuan mereka telah memperoleh metode penanaman hukum luar angkasa yang tidak lengkap di tempat berbahaya dan meneruskannya kepada mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa hukum luar angkasa yang dapat mereka kendalikan sudah sangat mengesankan, tetapi Cun Suan dan Feng Hao saat ini telah jauh melampaui imajinasi mereka. De Celestial Chosen telah menerima warisan ruang, jadi tidak mengherankan baginya untuk memiliki tingkat kultivasi dalam hukum ruang angkasa. Namun, Feng Hao ini terlalu mengejutkan. Dia sebenarnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengannya. Wanita misterius itu nampaknya juga sangat terkejut. Dia merasa agak sulit menerima pemandangan di hadapannya. Sepertinya pemahaman kita tentang Feng Hao masih terlalu sedikit. Dikatakan bahwa dia dapat mengendalikan hukum waktu yang hanya dapat dikendalikan oleh Grand Miss Sovereign di masa lalu. Kedua hukum ini mewakili dua jenis kekuatan ekstrim, tetapi sebenarnya keduanya adalah kekuatan ekstrim. Dikendalikan oleh dia sendiri, Yun Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengingat beberapa informasi tentang Feng Hao, tetapi pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa dia telah melihat Feng Hao dengan matanya sendiri. Feng Hao jauh melampaui ekspektasinya. Rumor mengatakan bahwa dewa-dewa jahat menciptakan pilihan surgawi untuk melanjutkan warisan tertentu. Salah satunya adalah hukum ruang angkasa, dan yang lainnya adalah hukum waktu. Wanita misterius itu berbicara perlahan, kebetulan, dewa nenek memperoleh hukum waktu dari tempat lain dan melanggar aturan bahwa hanya dewa yang bisa mengendalikan waktu. Sepertinya Feng Hao juga memperoleh hukum waktu dari dewa nenek. Hukum ruang dan waktu digabungkan menjadi satu. Kekuatan tertinggi seperti apa yang akan tercipta? Yun Yan sedikit terkejut. Ini terlalu sulit dipercaya. Tidak ada yang tahu, Feng Hao ini akan lebih baik jika kita bisa menjadi teman. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi teman, kita tidak bisa menjadi musuh. Wanita misterius itu menghela nafas. Dia merasa tidak peduli seberapa tinggi dia memandang Feng Hao, dia akan tetap terkejut pada akhirnya. Sedihnya, dia bukan berasal dari dunia penglai dan tidak bisa menjadi yang mulia. Guru yang saleh adalah batas kemampuannya. Yun Yan berbicara perlahan setelah hening beberapa saat. Dia memahami aturan dunia ini dengan sangat baik. Selain orang-orang dari dunia penglai, tidak ada seorang pun dari benua seratus spesies yang dapat menerobos dan menjadi yang mulia. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa besar monster Feng Hao, atau seberapa besar kekuatan mengerikan yang dimilikinya, dia tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Karena dia tidak tahan di puncak dunia. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia menghela nafas dalam. Jika seseorang memiliki begitu banyak kekuatan, apa yang tidak bisa dia lakukan? Harus disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil menjadi seorang kaisar dan menerobos belenggu cara surgawi dalam puluhan ribu tahun terakhir, namun pada akhirnya Feng Hao berhasil melakukannya. Siapa yang dapat mengatakan bahwa Feng Hao tidak akan mampu menembus kutukan itu lagi dan menjadi penguasa pertama di benua seratus ras. Sementara mereka berdua terkejut, dua pertarungan di halaman telah mencapai klimaksnya. Adapun dari pihak kaisar Le, harus dikatakan bahwa bakatnya sangat menakutkan. Dia sebenarnya mampu melawan kaisar yang mendalam begitu lama dengan pedang duniawi di tangannya tanpa kalah. Di angkasa, cahaya pedang berkembang ke segala arah. Kaisar musik terus-menerus mengayunkan pedang sekuler di tangannya, melepaskan maksud pedang tertinggi. Di tengah maksud pedang yang memenuhi langit, sosoknya menjadi sangat anggun, sehingga sulit bagi orang lain untuk menangkapnya. Di sisi lain, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa kaisar yang mendalam tidak bergerak satu langkah pun dari tempatnya berdiri. Menghadapi kekuatan keinginan pedang yang menakutkan yang terbang ke segala arah, kaisar yang mendalam hanya memiliki satu metode, dan itu adalah menghadapi banyak sekali perubahan dengan tetap tidak berubah. Adegan ini tanpa sadar telah menembus pedang dao kaisar musik. Karena kaisar yang mendalam tidak bergerak, tidak ada kekurangan yang terlihat. Oleh karena itu, kaisar musik tidak mempunyai cara untuk menyerang dan hanya bisa terus-menerus melepaskan maksud pedangnya dalam upaya untuk mempengaruhi kaisar yang mendalam. Kaisar yang mendalam juga diam-diam mencari peluang. Dia tahu bahwa ketika menghadapi lawan seperti kaisar musik, dia harus tidak menyerang, atau begitu dia melakukannya, dia harus memberikan pukulan fatal. Kalau tidak, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Jika dia tidak bisa memberikan pukulan fatal pada keberadaan seperti kaisar musik, dia malah akan memberikan kesempatan kepada kaisar musik untuk membalas. Serangan kaisar musik akan seperti badai yang sangat deras sehingga kaisar yang mendalam pun tidak terlalu percaya diri dalam menghadapi serangan kaisar musik, terutama ketika masih ada namong uji yang memelototinya. 2727 Di halaman, selain niat pedang tak terbatas yang meletus ke segala arah, ada juga panas terik di mana-mana. Cahaya ilahi sembilan warna bermekaran di mana-mana, disertai dengan kekuatan hukum ruang yang meresap. Feng Hao dan Chun Suan telah bertarung selama satu jam penuh. Namun, selama ini, Chun Suan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ini karena tekniknya terlalu sederhana, dan dia hanya mengandalkan hukum luar angkasa. Sebaliknya, Feng Hao berbeda. Dia secara bertahap memahami ritme pertempuran. Dia tidak hanya menggunakan hukum ruang, tetapi dia juga diam-diam menggunakan hukum waktu, menyebabkan Chun Suan berada dalam posisi yang sangat pasif. Selama proses konfrontasi, Feng Hao juga terus berupaya memicu seni pemisahan surga. Namun, sayang sekali dia tidak berhasil sekalipun. Lagi pula, mustahil baginya untuk mengalihkan terlalu banyak perhatiannya untuk memicu seni pemisahan surga dalam pertempuran. Setelah serangkaian upaya, Feng Hao menyerah begitu saja pada gagasan untuk terus memicu seni pemisahan surga. Karena itu, ia menjadi santai dan pikirannya jernih. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pertempuran ini. Dia tidak tahu bahwa itu juga karena Feng Hao samar-samar merasakan detak jantungnya. Di bawah kondisi pertempuran yang terkonsentrasi ini, dia secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda memicu seni pemisahan surga. Merasakan perubahan di tubuhnya, wajah Feng Hao berseri-seri. Dia segera memaksa pikirannya untuk tenang dan berusaha untuk tidak memikirkan tentang seni membelah surga. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk melawan Chun Suan. Pada saat ini, Chun Suan secara bertahap menunjukkan kondisi yang berat. Menghadapi berbagai serangan Feng Hao, dia sedikit kewalahan. Terlebih lagi, lawannya juga telah memahami hukum waktu, yang dapat menekan hukum ruang angkasa. Mata Chun Suan sedikit menyipit. Ia merasa hal ini tidak bisa dilanjutkan. Jika situasi ini terus berlanjut, maka ritme pertempuran secara bertahap akan dikendalikan oleh Feng Hao, dan dia akan jatuh ke dalam keadaan di mana dia hanya bisa bertahan dan tidak membalas. Begitu situasi ini terjadi, Chun Suan tidak akan jauh dari kekalahan. Bagaimana Chun Suan yang sombong bisa membiarkan hal ini terjadi? Oleh karena itu, dia saat ini sedang memikirkan semua metode untuk membalas dalam upaya memecahkan kebuntuan ini dan mendapatkan kembali kendali atas ritme pertempuran. Ia, Chun Suan meraung marah. Tak lama setelah itu, pancaran cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan muncul dari matanya. Mereka seperti dua matahari yang terik di langit, membuat orang lain tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Perubahan mendadak ini sedikit tidak terduga bagi Feng Hao. Feng Hao tanpa sadar berteriak ketakutan ketika dia melihat cahaya ilahi emas yang mempesona di hadapannya. Lalu, dia merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Chun Suan memanfaatkan ketidakhadiran sesaat Feng Hao untuk muncul di belakang Feng Hao. Kali ini, dia tidak menyerang dengan tangan kosong. Di tangannya ada belati emas berkilauan. Belati itu ditutupi dengan tanda aneh dan memancarkan fluktuasi energi yang samar. Jelas itu bukan barang biasa. Namun, jika serangan Chun Suan benar-benar berhasil, bahkan jika Feng Hao tidak mati, setidaknya dia akan terluka parah. Di antara para ahli, seringkali kesenjangan sesaat inilah yang penting. Sebelumnya, trik kecil Chun Suan telah menyebabkan Feng Hao sedikit linglung, sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Sudah terlambat bagi Feng Hao untuk berbalik dan memblokir serangan itu. Sambil berpikir, tubuh Feng Hao berputar pada sudut yang tidak terbayangkan dan menghindari titik fatal dari belati tersebut. Uh! Suara belati yang menusuk daging terdengar. Harus dikatakan bahwa serangan balik Chun Suan memang cukup efektif. Apalagi belati di tangannya bukanlah barang biasa. Itu sebenarnya mampu menembus tubuh fisik Feng Hao. Dengan kuat menahan rasa sakit yang menusuk dari lengannya, Feng Hao meraum marah. Beberapa saat yang lalu, belati itu awalnya akan menusuk jantungnya, tapi dengan paksa dihindari olehnya. Pada akhirnya, benda itu menusuk lengannya. Dalam keadaan seperti itu, hati Feng Hao tiba-tiba bergemuruh. Sol Orb di dantiannya tiba-tiba mulai berputar. Riak energi aneh juga mulai menyebar dari dalam tubuh Feng Hao. Ketika riak energi ini muncul, tidak hanya ekspresi kaisar yang mendalam dan yang lainnya berubah, bahkan Yun Yan dan orang lain di luar halaman pun terkejut. Riak energi ini sebenarnya sangat kuat. Feng Hao sebenarnya bisa meledak dengan tingkat energi ini. Hati Yun Yan dan orang lain dipenuhi dengan keterkejutan. Sekali lagi, mereka menemukan bahwa tidak peduli seberapa besar mereka melebih-lebihkan Feng Hao, Feng Hao masih mampu memberi mereka kejutan yang tidak terduga. Misalnya, riak energi yang meletus begitu dahsyat hingga membuat jantung mereka berdebar-debar. Harus diketahui bahwa Feng Hao hanyalah seorang guru ilahi, jadi tidak terbayangkan baginya untuk meletus dengan riak seperti itu. Pada saat ini, kaisar yang mendalam awalnya mempertahankan postur tidak bergerak. Namun, ketika teknik pemisahan surga Feng Hao dipicu, fluktuasi tirani yang dihasilkan menyebabkan dia terkejut di dalam hatinya. Dia tanpa sadar mengambil langkah maju, tetapi dia tidak tahu bahwa dengan melakukan itu, dia juga telah mengungkapkan kekurangannya. Di sampingnya, Lei Huang, yang telah menunggu lama, memiliki kilatan cahaya di matanya. Lengannya gemetar, dan pedang duniawi berubah menjadi seberkas cahaya yang melintasi cakrawala. Tiba-tiba pedang itu turun, dan aura pedang yang menakjubkan langsung mengembun, seolah menunggu untuk meledak. Di saat yang sama, Namuji yang berada di tanah juga memanfaatkan kesempatan ini. Dia menginjak tanah dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara seperti bola meriam. Di saat yang sama, pedang panjang raksasa muncul di tangannya. Sasarannya tentu saja adalah kaisar yang mendalam. Permaisuri Leda Namuji sebenarnya telah mencapai kesepakatan diam-diam dalam sekejap untuk membunuh kaisar yang mendalam. Benar, mereka berdua tidak pernah berniat melawan kaisar yang mendalam sendirian. Lagipula, pihak lain adalah ahli pseudo-soverein. Tidak peduli betapa arogannya Lehuang, dia tidak akan berpikir bahwa dia bisa melawan kaisar yang mendalam sendirian. Namun, hal itu masih mungkin terjadi jika dia merencanakannya. Itu sebabnya Namuji tidak bergerak, tapi bukan berarti dia tidak bergerak. Yang dia kekurangan hanyalah kesempatan yang cocok. Namun, peluang akhirnya muncul saat ini. Kekuatan tirani dalam tubuh Feng Hao meletus. Sejujurnya, hati mereka berdua sangat terkejut. Namun, mereka juga pernah mengalaminya sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak mengungkapkan terlalu banyak keheranan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka memiliki pemahaman diam-diam saat mereka memanfaatkan pembukaan kaisar yang mendalam untuk mengambil tindakan. 2728 Setelah bahu Feng Hao tertusuk belati di tangan Chun Suan, dia benar-benar memicu rahasia pemisahan surga pada saat yang bersamaan. Dia tidak tahu apakah ini karena dia beruntung, tetapi Feng Hao sangat merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya. Setelah seni pemisahan surga dipicu, kekuatannya akan diperkuat setidaknya tiga kali lipat. Ini cukup untuk melukai atau bahkan membunuh Chun Suan. Terlebih lagi, setelah seni pemisahan surga dipicu, kaisar yang mendalam pasti akan terpengaruh juga. Dalam menghadapi situasi yang aneh ini, dia sudah sedikit linglung. Permaisuri Le, Namong Wu Ji dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan mereka bersama-sama. Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar. Serangan menakjubkan yang dilancarkan Feng Hao meledak pada saat ini. Cahaya ilahi sembilan warna itu seperti lautan api yang menyebar dalam sekejap. Riak energi yang mengerikan langsung menyapu seluruh area, mengejutkan seluruh kota awan melayang. Serangan Feng Hao kali ini sangat kuat. Mengandalkan seni membelah surga untuk memperkuat kekuatannya sebanyak tiga kali lipat, itu bisa dikatakan sebagai serangan terkuatnya. Selain itu, jangkauan serangan kali ini bahkan mencapai kaisar yang mendalam, menyebabkan dia menderita banyak tekanan. Tanpa ragu-ragu, sosok kaisar yang mendalam segera mundur jauh. Awalnya, agak melelahkan baginya untuk menghadapi serangan gabungan Permaisuri Le dan Namong Wu Ji. Sekarang, dia harus membagi perhatiannya untuk menghadapi riak energi Feng Hao. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Orang ini sedikit menakutkan. Setelah mundur, mata kaisar yang mendalam sedikit menyipit. Serangan Feng Hao sebelumnya membuat jantungnya berdebar. Memikirkan bahwa riak energi seperti itu dapat dilepaskan oleh guru ilahi. Sungguh tak terbayangkan. Kali ini, meskipun Chun Suan tidak mati, dia masih akan terluka parah. Pada saat yang sama, di luar halaman, Yun Yan dan wanita misterius itu melebarkan mata saat menatap halaman. Di bawah ledakan energi Feng Hao, seluruh tempat itu rata dengan tanah. Hati mereka sangat terkejut. Astaga, orang itu jelas bukan hanya seorang guru ilahi. Setelah beberapa lama, Yun Yan akhirnya sadar kembali. Dia menatap pemandangan di depannya dengan rasa takut yang masih ada di hatinya saat dia berkata. Sembilan api ilahi berwarna yang menyebar barusan bahkan telah mengejutkannya. Jika dialah yang menghadapi energi mengerikan itu, akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari akhir cerita Chun Suan. Anak ini memang menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana dia bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Wanita misterius itu juga mengungkapkan ekspresi heran. Hanya Tuhan yang tahu. Namun, orang ini benar-benar menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Yun Yan mengerutkan alisnya karena kesusahan. Namun, dengan cara ini, dia akhirnya bisa merasa nyaman. Semakin kuat Feng Hao, semakin yakin dia. Aku khawatir alasan mengapa dia yakin bisa menghancurkan Gu Abadi di tubuhmu bukan hanya sekedar kata-kata kosong. Wanita misterius itu berhenti sejenak sebelum berkata dengan lembut, saya pikir dia memiliki kepercayaan diri ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada Gu Abadi di tubuhku, yang terpenting adalah apakah adikku bisa diselamatkan atau tidak. Yun Yan melambaikan tangannya. Dia tidak peduli dengan Gu Abadi di tubuhnya. Saat ini, dia paling khawatir dengan adiknya yang diculik. Kami akan bertindak sesuai situasi nanti. Jika memungkinkan, kami tidak bisa membiarkan Chun Suan meninggalkan Drifting Cloud City hidup-hidup. Suara wanita misterius itu agak dingin. Sepasang matanya yang dingin bersinar karena kedinginan. Yun Yan mengangguk. Dia paling membenci Chun Suan. Jika ada kesempatan nanti, dia tidak akan tinggal diam. Tidak peduli apa, dia akan membuat Chun Suan membayar mahal. Pada saat ini, api ilahi sembilan warna menakutkan yang meletus dari Feng Hao secara bertahap telah menghilang. Feng Hao perlahan berdiri di udara. Ekspresinya tenang saat dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Namun, dia sedikit mengernyit. Meskipun serangan tadi sangat menakutkan, dia secara tidak sadar merasa ada sesuatu yang hilang. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, Feng Hao menyipitkan matanya dan perlahan mengamati sekelilingnya. Dia ingin menemukan sosok Chun Suan. Lagipula, dia tidak terlalu percaya diri untuk membunuh Chun Suan dengan serangan tadi. Chun Suan adalah putra suci dewa. Dia tidak akan percaya bahwa Chun Suan tidak memiliki metode penyelamatan nyawa. Sesaat kemudian, beberapa riak tiba-tiba muncul di ruang tak jauh di depan Feng Hao. Segera, sosok yang menyedihkan perlahan muncul. Yang mengejutkan adalah Chun Suan. Namun, saat ini, Chun Suan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Saat ini, seluruh pakaiannya compang kemping dan bahkan banyak bekas luka berdarah di wajahnya. Rambut hitamnya tersebar berantakan di bahunya. Setelah dia muncul, dia terus-menerus bernapas dengan berat. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi tidak percaya. Seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Feng Hao saat ini sebenarnya lebih kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Gumam Chun Suan. Dia sepertinya tidak bisa menerimanya. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Tanda di antara alisnya, yang telah meredup, tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan sekali lagi. Sama sekali tidak mungkin. Kamu hanya seekor semut. Beraninya kamu bertarung denganku. Chun Suan meraung marah. Kedua matanya tiba-tiba dipenuhi warna emas. Gelombang riak energi yang sangat kuat sekali lagi meletus dari dalam tubuhnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin terus bertarung. Ayo pergi. Namun, penguasa yang mendalam tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka bertiga lagi. Jika mereka terus bertarung, belum lagi Chun Suan, bahkan nyawanya akan dalam bahaya. Dia tidak ragu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Kaisar Le dan Namong Wu Ji sudah pusing. Jika Feng Hao ditambahkan ke dalam campuran, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka bertiga tanpa kalah. Ayo pergi. Sama sekali tidak, aku ingin membunuh orang ini. Saat ini, hati Chun Suan sudah dipenuhi amarah. Agak sulit baginya untuk menerima bahwa dia bukanlah lawan Feng Hao. Segera, dia mengabaikan penghalang Kaisar yang mendalam dan langsung berlari keluar seperti anjing gila. Melihat pemandangan ini, Feng Hao dan yang lainnya mengerutkan kening. Namun segera setelah itu, Feng Hao menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar permaisuri Le dan yang lainnya tidak boleh ikut campur. Karena Chun Suan bertindak begitu ceroboh, dia sangat ingin memberi tahu Chun Suan apa itu rasa sakit. 2729 Kaisar yang mendalam tidak dapat melakukan apapun pada Chun Suan, yang telah kehilangan rasionalitasnya. Dia jelas-jelas mengamuk, dan orang biasa manapun akan memilih mundur saat ini. Jelas sekali bahwa Feng Hao dan dua lainnya telah bersiap. Terlebih lagi, sangat jelas terlihat bahwa jejak kelompok mereka sepertinya telah diamati oleh seseorang. Jika mereka ingin menarik orang lain untuk tampil pada saat ini, itu akan lebih merugikan mereka. Namun sikap impulsif Chun Suan memang mengulur waktu. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Penguasa yang sangat besar memelototi Chun Suan seolah-olah dia mengharapkan yang lebih baik dari Chun Suan. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia mengerutkan alisnya dan ingin segera maju juga. Tidak peduli apa, dia harus melindungi nyawa Chun Suan. Bagaimanapun, dia adalah orang suci surgawi. Melihat Kaisar yang mendalam bergerak, permaisuri musik dan namong uji tentu saja tidak akan berdiam diri dan menonton. Keduanya bertukar pandang, sebelum sosok mereka melintas dan muncul di hadapan Kaisar yang mendalam, menghalangi jalannya. Senior, lawanmu adalah kami. Permaisuri musik berbicara dengan senyuman tipis di sudut bibirnya. Memang benar, sangat melelakan bagi mereka untuk berurusan dengan Kaisar yang mendalam, dan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka berdua. Tapi selama mereka bisa menahan Kaisar yang mendalam dan menyerahkan sisanya kepada Feng Hao, itu akan baik-baik saja. Senior, jangan salahkan kami karena menindasmu dengan angka. Bagaimanapun, kami adalah generasi muda. Namong uji mengacungkan pedang pembelah langit di tangannya dan tersenyum. Ketika dia berbicara, dia tidak merasa bahwa pihaknya sedang bertarung dua lawan satu. Sebaliknya, dia merasa bangga akan hal itu. Penguasa yang mendalam mengerutkan kening ketika dia mendengar keduanya bergemas satu sama lain, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Kemunculan mereka berdua memang membawa banyak ketidaknyamanan padanya, tapi jika dia terus menunda seperti ini, maka Chun Suan mungkin yang akan mati. Menghadapi Chun Suan yang seperti anjing gila, Feng Hao tidak takut. Menggunakan seni pembelah langit tidak mempengaruhinya sedikitpun. Sebaliknya, Chun Suan menderita cukup banyak kerusakan akibat seni pembelah langit. Meski tidak seseram yang dia duga, itu sudah cukup. Bagaimanapun, Chun Suan masih memiliki beberapa cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kamu sendiri datang untuk mencari kematian. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Segera, Feng Hao menyeringai. Dia tidak takut sama sekali. Sekali lagi, dia menyerang. Dengan lambayan tangannya, cahaya ilahi sembilan warna yang menakjubkan tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Seperti naga api, ia dengan kejam menyerang tubuh Chun Suan. Cahaya ilahi sembilan warna yang keluar dari tubuh Feng Hao tidak hanya seperti api, tetapi juga memiliki suhu yang mengejutkan. Yang paling mengerikan, itu juga mengandung kekuatan destruktif dari murka surga. Awalnya, Chun Suan tidak bisa menahan kekuatan itu, dan sekarang dia terluka parah, semakin mustahil baginya untuk menolaknya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa mengelak. Bang! Benar saja, tubuh Chun Suan sekali lagi terlempar. Naga api sembilan warna bersiul di udara, berniat mengambil nyawa Chun Suan. Tetapi pada saat ini, Kaisar yang mendalam tiba-tiba mundur. Sambil berpikir, dia menghilang dan muncul di samping Lehuang, memblokir serangan fatal untuknya. Ledakan! Serangan Feng Hao dihancurkan oleh Kaisar yang mendalam. Naga api itu tiba-tiba roboh, berubah menjadi titik cahaya ilahi yang melayang di udara. Sayang sekali. Feng Hao perlahan berkata, Memang benar, jika dia menyerang Chun Suan lebih awal, dia pasti bisa membunuhnya. Bagaimanapun, Chun Suan telah kehilangan segala cara untuk terus berjuang. Dia seperti anjing gila yang menolak menerima kegagalannya. Orang tua itu terlalu licik. Tak disangka dia bisa mundur. Namun Wuji juga memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Sebelumnya, keduanya gagal menghentikan Kaisar yang mendalam. Jika tidak, Chun Suan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Berhentilah melawan. Kaisar senior yang mendalam, aku bisa mengampuni hidupmu karena Chun Suan, tapi dia harus mati. Pada saat ini, Feng Hao perlahan berkata dengan suara dingin. Tatapannya menyapu sekeliling dan akhirnya mendarat pada Chun Suan yang terluka parah. Niat membunuh muncul dari matanya. Kaisar yang mendalam tetap diam saat dia melihat Feng Hao. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia ingat pertama kali dia bertemu Feng Hao, dia hanyalah seorang Kaisar Agung. Meskipun dia telah menggunakan beberapa trik untuk membodohi mereka, dia masih harus mengandalkan bantuan Chun Suan untuk melarikan diri dari Chun Suan. Tapi sekarang, tanpa disadari, Feng Hao sudah berdiri sejajar dengannya. Terlebih lagi, dia bahkan bisa berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, yang membuatnya menghela nafas dalam hatinya. Namun dia harus mengakui bahwa Feng Hao saat ini memang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengesampingkan segalanya, hanya dari riak energi yang dikeluarkan Feng Hao, Kaisar yang mendalam tahu bahwa akan sulit baginya untuk berurusan dengan Feng Hao. Kamu juga tahu kalau dia tidak bisa mati. Setidaknya, dia tidak bisa mati di depanku. Kaisar yang mendalam perlahan berdiri dan meletakkan Chun Suan yang terluka parah di belakangnya. Kemudian, dia tersenyum tipis, nona mudah benar tentang dia. Kamu jauh lebih kuat darinya. Feng Hao tidak bereaksi terhadap pujian Kaisar yang mendalam. Setelah menarik nafas dalam-dalam, matanya sedikit menyipit dan dia berkata, Karena senior bersikeras melakukan ini, maka kami akan mengambil tindakan. Di sampingnya, Kaisar Le dan Namong Wuji telah menunggu kata-kata itu. Mereka bukan Feng Hao dan tidak tahu banyak tentang Kaisar yang mendalam. Namun, mereka ingat bahwa orang inilah yang hampir berhasil menjebak mereka di kolam transformasi naga. Namun, pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba merobek ruang. Itu sangat cepat bahkan Kaisar yang mendalam tidak dapat bereaksi tepat waktu. Karena kalian tidak bisa membunuhnya, biarkan aku yang melakukannya. Sebuah suara dingin tiba-tiba memecah suasana. Segera setelah itu, Kaisar yang sangat besar sangat terkejut. Sebenarnya ada orang lain di sini. Tiba-tiba, dia tanpa sadar mengambil langkah maju untuk menghentikan orang yang hendak menyerang Chun Suan. Namun, Kaisar yang sangat besar berhasil menghentikan sosok hitam itu. Namun, sosok cantik lainnya melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Targetnya juga Chun Suan. Yun Yan dan Namong Wu Ji akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Mereka langsung menemukan kesempatan ini untuk melaksanakan rencana mereka membunuh Chun Suan. Dari kelihatannya, sepertinya mereka berhasil. Kaisar yang mendalam telah ditipu oleh wanita misterius itu. Pelaku sebenarnya adalah Yun Yan. 2730 Yun Yan telah mengikuti mereka selama ini. Kenyataannya, bahkan Feng Hao tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Ternyata Yun Yan dan yang lainnya berada tepat di belakangnya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya mereka terlalu ceroboh untuk diikuti oleh Yun Yan. Bagian yang paling menakutkan adalah mereka tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Kaisar Suan memblokir bayangan hitam wanita misterius itu. Di saat yang sama, serangan menggelegar Yun Yan secara langsung menyebabkan tubuh Chun Suan terasa dingin. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dia juga mencium aroma kematian. Mengangkat kepalanya, yang bisa dia lihat hanyalah sepasang mata dingin Yun Yan. Pada saat ini, Kaisar Suan tidak punya cara untuk menghentikan niat membunuh Yun Yan. Puci. Sinar cahaya dingin keluar dari telapak tangan Yun Yan dan langsung menembus jantung Chun Suan. Bahkan menembus tubuh Chun Suan. Aliran darah keluar dari tubuh Chun Suan. Mata Chun Suan melebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka akhir hidupnya akan seperti ini. Meskipun dia mengira dia akan mati di tangan Feng Hao, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangan Yun Yan. Anda. Mata Chun Suan mulai kehilangan cahayanya. Seolah-olah kehidupan di tubuhnya telah hilang. Menghadapi serangan fatal di jantungnya, jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan mampu membalikkan keadaan. Terutama karena sinar cahaya dingin yang ditembakkan Yun Yan adalah senjata tersembunyi yang unik. Meskipun Suan Huang bereaksi dengan cepat dan mencoba membantu Chun Suan menstabilkan lukanya, dia menyadari bahwa sekeras apapun dia mencoba menghentikannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Haha, ini adalah senjata tersembunyi dari sekte ku. Bukan hanya kamu, bahkan seorang Zizun pun mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Melihat dia berhasil, siluet Yun Yan juga mundur dengan cepat. Dia menjauh dari kaisar Suan dan tertawa. Terhadap Chun Suan, Yun Yan juga punya niat membunuh. Bagaimanapun, Chun Suan menculik saudara perempuannya dan menanam Fu Abadi di tubuhnya untuk mengancamnya. Bagaimana Yun Yan bisa mentolerir ini? Segera, saat adegan ini terjadi, Feng Hao dan yang lainnya terdiam. Mereka saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Pemandangan di depan mereka sedikit di luar dugaan mereka. Melihat Chun Suan akan mati, wajah Feng Hao tanpa ekspresi. Sehubungan dengan Chun Suan, jika bukan karena intervensi Yun Yan sekarang, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan Chun Suan. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan Chun Suan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Spring Mystic, bertahanlah di sana. Pada saat ini, penguasa yang sangat besar mengungkapkan ekspresi cemas. Dia tidak pernah menyangka Chun Suan akan jatuh di tempat seperti itu. Chun Suan pasti tidak bisa mati di tempat seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada yang lain. Chun Suan bukan hanya putra Suci Sian, ayahnya juga seorang tetua Sian. Statusnya jauh lebih tinggi daripada status penguasa yang sangat besar. Jika Chun Suan meninggal, dia akan mendapat masalah juga. Tidak ada gunanya. Dia terkena senjata tersembunyi. Dalam waktu singkat, jiwanya akan hancur juga. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Yun Yan tertawa dingin. Di saat yang sama, dia merasakan rasa lega di tubuhnya. Gu abadi. Gu abadi di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Saat itu, Chun Suan adalah orang yang menanam gu abadi di tubuhnya. Sekarang Chun Suan menghadapi kematian, gu abadi di tubuh Yun Yan juga akan menghilang. Inilah sebabnya Yun Yan mengambil risiko untuk memberikan pukulan fatal pada Chun Suan. Bukan hanya untuk membunuh Chun Suan, tapi juga untuk gu abadi di tubuhnya. Kesadaran di mata Chun Suan terus menghilang. Semakin banyak darah mengalir keluar dari dadanya. Dalam situasi ini, penguasa yang sangat besar tidak punya cara untuk menghentikannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan Chun Suan meninggal. Menghadapi situasi ini, penguasa yang sangat besar telah menjadi tenang. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menyelamatkan Chun Suan. Saat ini, Chun Suan hanya menunggu nafas terakhirnya, dan hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Kamu benar-benar membunuhnya, jadi kamu harus tetap tinggal untuk menemaninya dalam kematian, kan? Sang penguasa yang mendalam berteriak dengan marah. Dalam sekejap, aura di tubuhnya meledak dan menelan seluruh ruang, mengunci Yun Yan. Jika Chun Suan meninggal, seseorang harus mati bersamanya. Orang ini secara alami tidak bisa menjadi penguasa yang mendalam. Lalu, siapapun yang membunuh Chun Suan akan mati bersamanya. Penguasa yang sangat besar sangat jelas tentang hal ini. Jika Chun Suan meninggal, tidak ada yang akan bertanggung jawab atas masalah ini, dan dialah yang tidak beruntung. Namun sebaliknya, jika dia bisa menangkap pembunuh yang membunuh Chun Suan, dengan bantuan Spring, bahkan jika seseorang dari alam surgawi ingin menghadapinya, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, dia bertekad untuk menangkap Yun Yan. Tua bangka, kamu masih ingin menyerangku. Wajah Yun Yan menjadi dingin. Dia tidak sendirian. Selain Yun Yan, ada seorang wanita misterius. Tingkat kultifasinya tidak lebih lemah dari miliknya. Jika penguasa besar bertekad untuk menyerang, dia mungkin tidak bisa menangkapnya. Ditambah lagi, alasan mengapa Yun Yan begitu ceroboh adalah karena permaisuri musik, Feng Hao, dan yang lainnya ada di dekatnya. Tidak peduli apa, Yun Yan tidak percaya bahwa Feng Hao dan yang lainnya hanya akan berdiri dan menonton. Oleh karena itu, dengan pemikiran ini, Yun Yan tidak takut sama sekali. Bahkan jika penguasa yang mendalam tidak lemah dan sudah setengah langkah menuju alam maha tinggi, tidak mungkin penguasa yang mendalam tidak akan takut terhadap lima guru surgawi. Kamu ingin ikut campur? Segera, penguasa yang mendalam dengan dingin melirik Feng Hao dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Senior, dia adalah sekutuku. Tentu saja, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Feng Hao berbicara perlahan. Terhadap penguasa yang mendalam, dia tidak memiliki banyak kebencian. Meskipun penguasa yang mendalam menipunya di kolam transformasi naga, penguasa yang mendalam tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Jun Suan. Berdasarkan poin ini saja, Feng Hao tidak benar-benar ingin bermusuhan dengan penguasa yang mendalam. Saya akhirnya mengerti. Tidak heran semuanya menjadi seperti ini. Pada saat ini, penguasa yang mendalam tiba-tiba menyadari. Mereka awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat rencana melawan Feng Hao dan yang lainnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan ditipu oleh Feng Hao pada akhirnya. Terlebih lagi, Jun Suan bahkan kehilangan nyawanya karena hal tersebut.